Intro Setiap libur akhir tahun, Lembang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan dari luar kota. Hal ini selalu terjadi karena setiap tahunnya, objek wisata di Lembang selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Lebih dari itu, Lembang menjadi tempat yang diburu karena view-nya yang instagramable sehingga banyak wisatawan betah berlama-lama untuk mengabadikan momen di tempat-tempat tersebut. Lembang menyajikan beragam pilihan kunjungan. Ada Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Wana Wisata Cikole Jayagiri, Terminal Wisata Grafika Cikole, Floating Market, Farmhouse, The Lodge, The Great Asia Africa. Lembang Park and Zoo, Dago Dream Park, Dusun Bambu, dan sebagainya. Menyambut liburan akhir tahun, Perisai Group yang mengelola sejumlah objek wisata seperti Floating Market, Farmhouse, dan The Great Asia Africa mengaku siap menghadapi kunjungan wisatawan yang dipastikan akan ramai selama libur akhir tahun. Meski demikian, Public Relations Perisai Group Intania Setiati mengatakan, untuk menyambut libur Nataru tidak ada persiapan khusus. Namun, untuk kenyamanan pengunjung, saat ini dilakukan renovasi sejumlah wahana. Selain itu, karena pandemi COVID-19 dinyatakan belum berakhir, oleh karenanya pengunjung diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi, kalau untuk libur Nataru kali ini, kebetulan kita juga membuka beberapa wahana-wahana baru, dan ada renovasi-renovasi juga. Wahana barunya seperti ada ATV, kemudian ada bumper boot, dan ada icon baru juga, seperti ada bebek-bebekan raksasa di tengah-tengah danau. Dan ada beberapa renovasi-renovasi dari taman-taman dan tempat-tempat spot-spot-foto, supaya nanti para customer yang, calon wisatawan yang lain bisa melihat ada beberapa tempat-tempat yang, dengan suasana baru yang bisa ditunjukkan. Untuk pengetahuan prokes ini, apakah masih diperlakukan? Ya, tentu saja karena pandemi masih belum berakhir, virusnya masih ada, jadi tetap ya kita untuk protokol kesehatan, kita sarankan untuk para pengunjung, tetap memakai masker, kemudian tempat-tempat cicitangan juga masih kita siapkan, dan himbauan-himbauan untuk tidak berkerumun, tidak terlalu berantri di spot-spot-foto, dan tetap ya semuanya harus dahat di vaksin. Biasanya kalau di liburan, Natal, dan tahun baru seperti ini, ya, wisatawan dari mana saja, sayang bapak? Ya, karena sekarang sudah beberapa tempat sudah mulai liburan, sudah mulai anak-anak sekolah juga sudah bagi rapor, kita lihat sih ada beberapa pengunjung yang memang dari luar kota, selain Jabodetabek, itu dari area wilayah Sumatera, itu juga sudah banyak yang masuk ke tempat kita, Kelembang, kemudian dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, itu sudah mulai banyak. Jadi, dengan kondisi cuaca dan sempat ada isu mengenai cesar lembang sendiri, bagi pengelola wisata, ini seperti apa, mengganggu atau tidak? Ya, sempat juga ya, kemarin dengan adanya isu-isu bencana, kemudian ada isunya dikait-kaitkan dengan cesar lembang juga, sempat ada kekhawatiran para pengunjung, dan ada beberapa juga yang cancel, tapi yang jelas kita juga selalu informasikan bahwa di tempat kami itu relatif aman, dan kita juga para karyawan sudah beberapa yang sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan untuk mitigasi bencana, gitu ya, dan kita persiapkan yang terbaik untuk para pengunjung yang datang ke sini, relatif aman, dan karena suasana kita juga di outdoor, areanya luas, jadi insya Allah aman. Sementara itu, objek pisata Dusun Bambu yang berlokasi di kecamatan Cisarua, menyebutkan pihaknya akan memanjakan pengunjung dengan wahana baru yang diberi nama Bumerang Rainbow Slide. Manajer Operasional Dusun Bambu, Patar Arwan menjelaskan, Bumerang Rainbow Slide merupakan wahana meluncur dari atas ketinggian menuju ke bawah. Patar mengaku, Rainbow Slide di Dusun Bambu memiliki sensasi yang berbeda dengan wahana serupa di tempat lain. Ia mengatakan, saat meluncur, pengunjung tidak akan langsung ke bawah, melainkan mereka akan terpantul dari bawah dan berhenti di titik yang berbeda. Di Parongpong, wisata berbeda juga ditawarkan Lembang Park & Zoo. Tempat ini menjadi satu-satunya objek wisata di Lembang yang menampilkan beragam jenis satwa, baik dari dalam maupun luar negeri. Disebut berbeda dengan kebun binatang lain, karena Lembang Park & Zoo dibuat alamiah, di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan beberapa jenis satwa. Menurut Manajer Operasional Lembang Park & Zoo, Iwan Susanto, tercatat sampai Oktober 2022, koleksi satuannya sudah mencapai 751 ekor, terdiri dari 208 spesies. Ia mengatakan pula, pada liburan Nataru ini, koleksi baru yang bisa dilihat wisatawan adalah kapibar, burung flamingo, serta kura-kura sulhkata. Dari Lembang, Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat, Haris Kinur Hakim melaporkan.